Hai, balik lagi gue bikin vlog untuk membahas tentang podcast Jadi vlog tentang podcast Anyway, gue punya podcast sekarang untuk yang belum tau Namanya Kota Musik Podcast Itu ngebahas ya kota musik lah, tentang kota musik, tentang strategi, contoh kasus, dan lain sebagainya So far, gue enjoy banget, meski baru 4 episode, tapi banyak banget pelajaran yang gue sudah dapat dari produksi podcast yang secara serius Terus temen-temen, gue banyak yang bilang generasi youtube Or whatever they are, bilang lo kenapa gak bikin vlog aja, sekalian, sekalian, wadih min sekalian Ya gak, itu kan dua media yang berbeda ya, jadi gak Jangan bilang, oh ya lo bikin vlog aja gitu, atau lo bikin podcast aja gitu Buat gue seharusnya dua-duanya, tapi saat ini gak mungkin Kenapa? Karena vlog terlalu rumit buat gue sekarang Pertama, tempatnya harus Ya, seenggaknya kayak yang sekarang lah, gue lagi di hotel yang bagus, seenggaknya keliatan gimana gitu Gak bisa di tempat teruang kerja biasa yang berantakan minta ampun misalnya gitu Bikin set itu aja udah males Kedua, produksinya Lumayan sulitnya, gue gak pernah punya pengalaman editing video Sementara kebanyakan vlogger gitu, yang punya vlog yang berkualitas itu Rata-rata backgroundnya itu film making Which is gak harus, tapi Hampir semua yang gue lihat itu Yang gue suka gitu, setidaknya ya Yang kualitasnya gue suka, yang kontennya gue suka Kebetulan mungkin mereka kebanyakan adalah Backgroundnya film making Jadi apa? Kontennya bagus, enak dilihat Enak dilihat Suaranya bagus Balik lagi ke audio Jadi audio itu krusial banget juga di video Jadi sekarang ini memang gue lebih Apa ya Fokus dulu untuk bikin audio Nah audio ini buat gue menarik Dalam bentuk podcast maksudnya Karena Gue juga mengkonsumsi podcast Dalam jumlah yang cukup banyak Terutama Dua tahun terakhir Ketika gue masih menggunakan Spotify account Amerika Yang Spotify Amerika itu ada podcastnya Waktu masuk Indonesia Ternyata podcastnya gak ada Gue baru tau juga pas Pas pindah account Karena lebih murah Anyway Menarik Banyak pelajaran dari podcast Gampang Dan gue bisa dengerin podcast itu Sampai Satu jam Satu jam setengah Kayak Siapa ya podcast yang 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 pun gue lupa Tapi Dia tuh Ya pokoknya intinya Intinya gue dengerin podcast yang 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 bagus Itu Yang berkualitas Yang gue suka Temanya Yang gue suka Orang di wawancaranya Yang gue suka Kontennya Intinya Itu gue bisa nikmatin Lebih dari satu jam Terutama di perjalanan Jauh misalnya Atau di Bahkan di rumah Atau ketika Apa Jalan pagi Dan Kegiatan-kegiatan lainnya Yang Yang gue Gak banyak Gak banyak Apa yang misalnya Bukan nyupir gitu Misalnya Tapi Kegiatan-kegiatan seperti itu Jadi Buat gue natural Untuk bikin podcast Duluan Daripada vlog Ini kayak vlog Mikirnya dari sore Ini mau bikin vlog Baru shooting Sekarang udah jam Udah malam banget Dan Ya Satu shoot Atau beberapa shoot Tapi pendek-pendek Karena editingnya itu Buat gue Makan Apa ya 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 Banyak effortnya gitu Untuk bikin Untuk ngedit video Nah akhirnya Apa Gue pengen punya dua-duanya So Bukan pengen Apa Oh enggak enggak Gue anak audio Terus gue mau bikin podcast Enggak Enggak gitu Tapi Saat ini enggak Podcast buat gue Adalah media Interaktif Yang Yang Menjadi favorit gue Untuk saat ini Bukan favorit sih Yang paling visible Yang paling Memungkinkan Untuk gue Milky Dan sekarang Gue happy Buat lo yang Belum Tau Gue Di Punya podcast Itu Podcast Kota Musik Podcast Namanya Gue fokus Untuk nge-hostnya Di Soundcloud Karena Sangat-sangat Friendly Untuk podcast Gue juga Redistribute Podcast dari Soundcloud Itu juga ke iTunes Dan gue juga Upload Versi videonya Ke Ke YouTube Nah versi videonya Cuman kayak gambar Terus audio So ya Podcast rule For the time being Jangan lupa Ke Kanal-kanal tadi Dengerin Kalau lo suka Please subscribe We'll See you There We'll meet There Ciao Terima kasih.